Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Makenta Islam Di bulan Ramadan ini semua amal akan dilipat gandakan Segala hal baik akan dicatat sebagai pahala bagi kita semua Puasa Ramadan menjadi momen yang ditunggu oleh banyak jiwa Berbagi dengan sesama berlomba-lomba dilakukan oleh banyak manusia Akan tetapi terkadang ada beberapa orang yang karena puasa Merasa tidak mampu melakukan apa-apa Lemah dan tidak berdaya Bahkan sholat lima waktu pun tidak mampu Lalu bagaimanakah Islam menjelaskannya sahabat beriman? Puasa tapi tidak sholat? Dan inilah ulasan mengenai puasa Tetapi tidak sholat dalam pandangan Islam versi dari Makenta Islam Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Intro Seh Muhammad bin Sohli al-Usaimin rahimahumullah pernah ditanya Apa hukum orang yang berpuasa namun meninggalkan sholat? Beliau rahimahumullah pun menjawab Puasa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat tidaklah diterima Karena orang yang meninggalkan sholat adalah kafir dan murtad Dalil bahwa meninggalkan sholat termasuk bentuk kekafiran adalah firman Allah Ta'ala Jika mereka bertahubat mendirikan sholat dan menunaikan zakat Maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui Alasan lain adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pembatas antara seorang muslim dan kesirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat Hadis riwayat muslim nomor 82 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda sahabat beriman Sahabat beriman Pendapat yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat merupakan suatu kekafiran adalah pendapat mayoritas sahabat Nabi Bahkan dapat dikatakan pendapat tersebut adalah ijma atau kesepakatan para sahabat Abdullah bin Syakik Rahimahkumullah Seorang tabi'in yang sudah masyur mengatakan Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah pernah menganggap suatu amalan Yang apabila seseorang meninggalkannya akan menyebabkan dia kafir selain perkara sholat Perkataan ini diriwayatkan oleh Adpirimizi dari Abdullah bin Syakik Al-Akli Seorang tabi'in Hakim yang mengatakan bahwa hadis ini bersambung dengan menyebut Abu Hurairah di dalamnya Dan sanat periwayat hadis ini adalah Sokhih Oleh karena itu sahabat beriman apabila seseorang berpuasa namun dia meninggalkan sholat Maka puasanya yang dia lakukan tidaklah sah atau tidak diterima Amalan puasa yang dia lakukan tidaklah bermanfaat pada hari kiamat nanti Oleh sebab itu kami katakan Sholatlah kemudian tunaikanlah puasa Adapun jika engkau puasa namun tidak sholat Amalan puasamu akan tertolak karena orang kafir Atau karena sebab meninggalkan sholat Tidak diterima ibadah dari dirinya Wallahu'aklam bisawab Dan itulah tadi Ulasan mengenai puasa tetapi tidak sholat dalam pandangan Islam Bagaimana sahabat beriman Masih berani meninggalkan sholat sekarang Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan membuat kita berpikir lebih bijak Mari bangun magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!